Begitu banyak emosi yang dirasakan para pemain dalam serial Bidadari Bermata Bening. Bukan hanya ketika mereka sedang melakukan tik, tapi juga di balik layar banyak kejadian-kejadian yang menarik. Ada kejadian menarik apa sih yang terjadi di lokasi syuting? Yuk kita langsung dengar jawabannya dari Ari Irham. Bercana-bercana ya sih, karena dengan cast dan juga kru disini semuanya asik-asik banget. Dan juga Mas Farid tentunya, director yang sangat menyenangkan dan yoyo dia. Gue yakin dia pasti dibenci ntar setelah film ini seri sini tayang. Dan Vladimir Rama nailed it. Dia berhasil memeranikan karakter yoyo menurut gue di seri ini. Yang jelas beda banget, jangan sama-samain gue asli ya sama yoyo. Please banget jangan sama-samain. Yang jelas beda banget 180 derajat lah. Di samping cerita yang penuh drama terjadi di depan layar, ada hal menarik apa nih selama proses syuting? Banyak. Salah satunya fight scene bareng Narsudi waktu mulai di klub. Gak sesuai koreo tapi ternyata lebih bagus. Semuanya seru sih, semuanya seru. Karena kita disini bonding chemistry bagus banget gitu. Kita disini mempunyai perannya masing-masing, porsinya masing-masing dan juga apa ya. Kita di belahang layar pun mempunyai chemistry yang kuat banget gitu. Gak hanya di depan layar aja tapi di belahang layar pun kita mempunyai chemistry yang sangat kuat. Sehingga di depan layar kita sudah mempunyai chemistry yang sangat-sangat kuat gitu. Terus ikuti keseruan Ari Irham dan para kes bidadari bermata bening hanya di Viu. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!